Terima kasih telah menonton! Deretan keajaiban itu antara lain adalah munculnya makhluk bersel satu, lahirnya fotosintesis, evolusi makhluk multiseluler, munculnya banyak kingdom. Jutaan spesies lahir, serangga, krustasea, ikan, amfibi, reptil, reptil raksaksa, mamalia, hingga akhirnya genus Homo yang jadi nenek moyang spesies kita. Sapiens lahir 2,5 juta tahun lalu. Tapi semua itu diikuti dengan oksigen holocaust. Letusan gunung super vulkanik, meteor jatuh, kepunahan masal pertama, kedua, ketiga, zaman es, pemanasan global, zaman es mencair, kepunahan masal keempat, kelima, hingga akhirnya. Terima kasih telah menonton! 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 punya insting untuk bertahan hidup, apalagi manusia yang terdiri dari 70 triliun sel ini. Maka kita kemudian belajar untuk mengakumulasi aset sebanyak-banyaknya. Aset itu bisa macam-macam, bisa keterampilan, bisa kekuatan, bisa jabatan, bisa harta benda. Karena itu bagian daripada insting untuk bertahan hidup yang bilang bahwa karena hidup ini tidak pasti, tidak bisa diramalkan, dan beresiko, maka saya demi bertahan hidup harus mengamankan saya dan semua perpanjangan dari saya, anak cucu maksudnya, saya tidak peduli dengan yang lain. Bisa artinya orang lain, bisa artinya planet bumi ini. Sehingga ketika dia dihadapkan pada dua pilihan, yang satu pilihan yang tidak merusak lingkungan hidup, yang satu pilihan yang merusak lingkungan hidup, basis pemilihannya bukan merusak atau tidak merusak, tapi mana yang akan memaksimalkan potensi saya buat bertahan hidup. Dia tidak melihat lingkungan hidup adalah bagian dari saya. Kita tidak ngeh bahwa tubuh kita ini dibentuk dari apa yang kita makan dari planet ini. Udara ini adalah bagian daripada planet ini yang kita hirup. Kita tidak, tapi kita tidak melihat bahwa dia terkoneksi dengan kita. Bahkan dia jadi bahan pembentuk dari bagi badan kita. Bahkan kita bilangnya saya, dan ini lingkungan. Padahal sebenarnya dia sangat terpaut. Secara biologis, secara filosofis, sangat terpaut. Kasus positif virus korna pertama di Indonesia. Ada dua... Kalau kita bisa menerima bahwa saya ini tidak superior. Saya dan COVID-19, atau siapapun virus yang ada nantinya, sebetulnya punya level yang sama. Kita sama-sama ada di alam semesta ini, mau sama-sama hidup kok. Tapi selama ini, saya merasa di atas awan. Semua bisa saya lawan. Nah ketika itu saya tidak bisa lawan, saya resah. Manusia jadi stres karena manusia pinginnya semua serba pasti. Kapan ini virusnya selesai? Kapan ini ada vaksinnya? Kapan? Bulan berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Berapa lama saya di lockdown? Berapa lama saya tidak boleh keluar dari rumah? Ketika kita sekalipun harus mendapatkan kesempatan atas penyakit atau apapun yang mampir di badan kita, perlu kita ketahui bahwa itu akan selesai. Selesainya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Kita harus belajar menerima uncertainty. Harus belajar menerima ketidakpastian. Akhirnya ada jeda. Untuk dunia berhenti. Untuk manusia berhenti dan merenung. Melahirkan cinta bagi sesama. Bagi sesama makhluk hidup yang lain. Hewan atau tumbuhan. Primata ataupun unggas. Kecil atau besar. Yang jauh ataupun dekat. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Virus COVID-19 ini sampai hari ini membunuh 120 ribu. Sementara orang meninggal karena kaki jantung sehari itu 48 ribu. Sementara penduduk dunia berapa? 7 miliar. Masih banyak yang bertahan. Tapi ya namanya manusia. Dulu pernah tidak ada di bumi. Cepat atau lambat juga akan punah. Tapi apakah karena COVID-19? Enggak lah. Itu ya. Sejak sejarah mulai tercatat, gangguan kesehatan mental manusia selalu lekat dengan misteri dan mitos. Pengidap gangguan jiwa lekat dengan stigma negatif seperti kesurupan, santet, sihir jin, muslihat setan, kutukan dewa, kutukan Tuhan. Dan secara global, stigma yang diskriminatif ini lekat terus hingga abad ke-18. Di otak itu ada ratusan sirkuit yang saling bertentangan, saling mendukung. Ada hormonalnya, ada neurotransmitternya. Akhirnya variasinya banyak. Seluruh bagian otak akan itu bertanggung jawab antara mental disorder. Bukan hanya satu atau dua bagian. Kesehatan mental adalah faktor pembentuk cara manusia beraktifitas sehari-hari. Pembentuk hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Dengan hewan, tumbuhan, bahkan alam mineral seperti air, udara, dan tanah. Sebenarnya kesehatan mental yang tidak dikelola itu punya implikasi besar terhadap kesehatan fisik kita karena yang namanya kesehatan psikosomatis dan penyakit kronis itu banyak terkait dengan psikologis juga. Informasi, berita, percakapan-percakapan yang saya terima, yang saya serap, dan akhirnya tubuh saya digest. Kita resah. Kita sedih. Manusia sulit untuk beradaptasi dengan perubahan apalagi jika terjadi secara spontan. Aktifitas-aktifitas yang sebelumnya tak pernah terpikirkan dalam otak manusia sekarang menjadi agenda rutin yang harus dijalani. Otak manusia kaget, tubuhnya kaget, sistem sarafnya kaget. Kebijakan ini ternyata justru berdampak pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa juga. Kalau kita bicara tentang nurse system, sistem saraf otak kita, ada dua yang penting, simpatik dan parasimpatik. simpatik ini yang fight or flight. Parasimpatik ini yang rest and digest. Simpatik ini tipe-tipe orang yang begitu terima berita, dia stress, dia langsung makan yang lebih banyak atau dia langsung merasa ada ketakutan yang berlebihan. Di situ hormon stressnya akan naik. Kebalikannya, justru parasimpatik itu adalah proses di mana tubuh kita ada di tahapan healing atau penyembuhan. ketika kita ada di level parasimpatik, stress hormon kita akan turun, tekanan darah kita akan turun, kita akan jauh lebih rileks. Nah, kalau kita pergi ke dokter biasanya, terus kita bilang, Pak dokter, saya sakit. Apa yang dokter bilang pertama kali? Istirahat. Psiko artinya mental dan emosi pikiran kita. Kalau dia terganggu, akan mempengaruhi neuro, kesimbangan saraf dan otak. Kalau kesimbangan saraf dan otak neuro turun, maka dia akan mengganggu kesimbangan endokrino, yaitu kelenjar dan hormon. Dan kalau kelenjar dan hormon terganggu, maka imunodaya tahan tubuh akan turun. Jadi, kaitan ini memang sudah dianggap sebagai mata rantai. Jadi, kalau kesehatan mental kita tidak terjaga, meskipun kita sudah melakukan tindakan lain seperti cuci tangan, physical distancing, dan lain-lain, daya tahan tubuh kita masih bisa turun. Dan itu tetap riskan. Semua terangkum dalam pepatah romawi kuno. Mensana inkorpore sano. Jiwa yang sehat di dalam tubuh yang kuat. Manusia kemudian belajar banyak hal untuk menyehatkan jiwa mereka. Banyak cara dilakukan manusia untuk menjadi tenang dan senang. dan inilah salah satu penemuan umat manusia yang paling inovatif. Spiritualisme. Spiritual menjadi jalur evakuasi bagi manusia yang sedang didera oleh rasa cemas dan takut. Memberi pemahaman baru bagi manusia untuk berefleksi, memberi arti dalam hidup, saling berkumpul dan menguatkan dalam saat-saat yang sulit. Namun apa jadinya saat kemudian setiap manusia tidak bisa lagi berkumpul dan beritual? saat semua harus berdoa di rumah. Harus beribadah di rumah. Berpuasa di rumah. Sudah bertahun-tahun beribadah yang pengajian masa berkumpul memenuhi jalan kemana-mana. Ini Allah mengindaki kita beribadah secara kusuk, secara tenang. Karena mungkin ibadah kita selama ini terlalu hula-hula, terlalu rame-rame, depankan emosi dan masa. Nah, dalam suasana Ramadan kali ini Allah mengindaki kita beribadah dengan kusuk, beribadah dengan tenang, supaya kita bisa berdialog dengan hati kita yang mungkin selama ini hati kita kita abaikan, nurani kita kita pinggirkan, tidak pernah kita ada bicara. Saat puasa ini Allah mengindaki kita berdialog dengan hati kita. kita peduli dengan nurani kita. Kita peduli dengan batin kita. Self-awareness itu penting. Kesadaran. Sekedar mau forward sesuatu yang ada di WhatsApp grup dipikir. Kira-kira kalau saya forward ini apa yang terjadi ya? Dipikir dulu. tidak langsung ada berita langsung forward ke grup, ke temannya. Membuat teranikkan. Kalau kita mau melakukan sesuatu setelah dipikir dulu sejenak. Itu saja. ketika satu orang bisa memiliki satu kesadaran penuh, satu orang itu akan mempengaruhi lebih banyak orang lagi. Itulah kenapa para Nabi, para Avatar, Buddha, Yesus, Nabi Muhammad, dan lain-lain yang ada di sana, ketika bicara pada 10 orang, orang tersebut akan menerima. Sementara kalau ketakutan, ketika dia bicara kepada 10 orang, belum tentu 10-10nya bisa menerima. ada sedikit saja orang dengan penuh kesadaran, maka dunia ini akan terbantukan. Yang tenang, jiwa-jiwa yang ketuh, kembalilah ke Tuhan. Kalau hati kita ini bersih, jiwa kita ini bersih, maka batin kita sehat, fisik kita sehat, jiwa kita sehat. Menurut saya, kesadaran itu adalah yang paling menjadi fondasi bagi kesehatan mental dan emosional. Orang yang awam, ketika dibilang kata sadar, dia nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kata sadar pada umumnya. Kita pikir sadar itu artinya insap, gitu. Padahal kesadaran itu kan sebenarnya lebih kayak perhatian yang mengamati secara netral, dan salah satu bagian daripada penyembuhan itu adalah menyadari tanpa menilai atau menghakimi. Itu yang namanya menerimakan sebenarnya. Tubuh yang kuat, di dalam jiwa yang sehat, korporesano in mensana. Spiritual itu adalah hasil kerja otak kita. Jangan dibalik, gitu ya. Jangan dibalik, bahwa spiritual itu mempengaruhi otak. Bukan, spiritual itu juga hasil kerja otak kita. diperlukan enggak sih manusia. Mau perlu untuk ketenangan. Kalau tidak ada spiritualitas itu manusia itu lebih gampang menderita. Lebih gampang menderita. Tapi dengan spiritual bukan berarti orang itu selepas dari penderitaan. Ya, tidak. Tidak, ya. Do you know that joke of a man hanging on to a cliff? He says, please God, save me. And God says, have faith and jump. And the man who is hanging on to a cliff he says, isn't there somebody above that still? There are only three kingdoms, animal, vegetable, and mineral. Maybe this little film will belong to a kingdom all of its own. The fourth kingdom, the kingdom of plastics. Plastics? Banyak alasan mengapa plastik menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari peradaban manusia modern. Murah, tahan lama, dan praktis. We use plastics in every aspect of our lives. Engineering, home, decoration, medicine, art, and games. Segala macam alasan mendukung terciptanya plastik. Saat itu, penggunaan kantong kertas dianggap membahayakan lingkungan. Semakin banyak kantong kertas, semakin banyak pohon yang ditebak. The demand for a wood that will not rot, that termites will not eat. Plastik ini adalah benda yang relatif baru ditemukan oleh manusia, kemudian baru dibuat secara masif itu mulai dari tahun 1950-1960. Produksinya kalau kita bandingkan sekarang itu 20 kali lipat lebih kecil. sekarang itu adalah zaman plastik. Sekarang apa sih nggak pakai plastik? Mulai dari kacamata saya, plastik. Baju, kita kebanyakan plastik. Apapun, kayaknya itu plastik itu. seiring waktu, plastik yang awalnya adalah barang substitusi untuk menyelamatkan lingkungan, berubah menjadi polutan. Tentu hal itu terjadi karena penciptanya, kita, manusia. plastik mendominasi jenis sampah di masyarakat. Mulai dari kantong plastik, gelas plastik, sedotan plastik, styrofoam, bungkus mie instan, pembungkus makanan ringan, produk-produk sachet, minuman sachet, shampoo sachet, sabun sachet. kita di Indonesia, permasalahan paling besarnya mungkin di single-use plastik. Alasan dari para industri yang menjual produk-produk dalam sachetan itu adalah karena daya beli masyarakat di Indonesia yang lemah. Karena ketika dijual dalam bentuk langsung 500 gram, mereka nggak sanggup beli. Indonesia ini unik banget. Karakter sampahnya ini berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Mayoritas sampah di ibu kota, dikim begitu saja ke TPA gitu. Dan setiap dua hari sampai ibu kota Jakarta itu bisa membangun satu candi borobudur banyaknya. Sifatnya yang sangat sulit terurai, pelan-pelan menjadikan plastik sebagai penghuni tetap bumi. 80% sampah itu berasal dari kegiatan yang ada di darat. 20% berasal dari kegiatan yang ada di laut. Bahkan di Palung Mariana, di sana sudah ditemukan sampah plastik. Berarti sampah plastik itu ada di tempat yang banyak orang sampai tidak pernah ada orang masuk ke dalamnya. Plastik. Yang manusia gunakan untuk membungkus dan memberi umur yang lebih panjang bagi makanan mereka. Kemudian menyelinap masuk ke piring mereka. Tanpa sadar, manusia juga menimbun plastik berukuran mikroskopik dalam sistem pencernaannya. kita baru aware terhadap polusi plastik itu mungkin baru tahun 2000-an lah gitu. Dimana laut kita ternyata ada 5 triliun pieces plastik dan kemudian ada lebih dari 250 ribu ton plastik gitu di laut. Yang kemudian ini akan terakumulasi di biota-biota yang pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Mikroplastik ini itu sudah sampai masuk di plankton-plankton gitu. Suplankton dimakan oleh ikan yang lebih besar kemudian ikan yang kecil itu kemudian dimakan sama yang lebih besar lagi pada akhirnya ditangkap oleh nelayan kita dan kemudian ada di pasar ikan kita pada akhirnya ada di meja makan kita gitu ikan itu gitu. Nah kalau misalnya sudah dimakan itu justru malah lebih bahaya. Ada yang namanya nanoplastik lebih kecil dari 1 mikron itu bisa langsung masuk ke serap ke saluran darah. Bila itu terjadi bisa masuk ke saluran sistem serap pusat dalam hal ini adalah otak. Manusia mulai sadar bom waktu bernama plastik sudah berdetak sejak awal diciptakan. Mereka mencari cara untuk menjinakan bom waktu ini atau setidaknya melambatkan waktu. Yang justru harus kita lakukan adalah kita mencari bahan pengganti yang kuatnya sama seperti plastik yang fleksibelnya sama kayak seperti plastik tetapi dia ramah lingkungan. Dari tujuh spesies plastik yang hanya bisa direcyckel itu hanya dua. Nah ketika itu kotor, jorok satu kontainer yang ternyata tercemar oleh bahan yang tidak bisa direcyckel akhirnya nggak bisa direcyckel gitu. End up-nya di penimbunan gitu, pembuangan sampah karena nggak bisa direcyckel. Atau kemudian karena nggak bisa direcyckel yaudah gue bakar aja insenerator. Permasalahannya adalah masalah tata kelola. Khususnya juga di Indonesia, kalau kita menggunakan instrumen kesadaran gitu ya, harus sadar dulu itu butuh waktu yang lama sedangkan sampah dan masalahnya itu sekarang gitu. Jadi setiap orang itu wajib memilih sampah namanya wajib ya harus ada konsekuensi kalau tidak dilakukan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Regulasi gaya hidup baru dan slogan-slogan tentang bahaya plastik terus didengungkan agar umat manusia punya satu pemahaman yang sama tentang plastik. Sampai bahkan kadang berdengung dan terdistorsi dalam jargon dan slogan yang kosong. Pasca 1 Oktober penggunaan kantong plastik bagaimana trendnya? Apakah meningkat, menurun, atau seperti apa? Manusia mana sih yang nggak pakai plastik? Kayaknya nggak ada. Jadi yang harus kita lakukan duluan adalah kita menutup keran dari sampah plastik, sumber sampah plastik dengan cara kita mengurangi konsumsi plastik itu. Terutama konsumsi plastik yang sekali pakai. Baik mana antara daur ulang dengan buang sampah sembarangan yang tentu baik daur ulang. tetapi daur ulang butuh proses. Baik mana daur ulang dengan pakai ulang. Ya lebih baik pak ulang. Daripada kita kemudian melakukan upaya proses daur ulang, ya lebih baik kita pakai ulang. Nah dari mana lebih baik mana pakai ulang dan reduce atau pengurangan, ya lebih baik pengurangan juga. Dan ini sangat erat kaitannya dengan pola hidup dan keputusan konsumsi kita. Bagaimana kita memilih barang, bagaimana kita memilih produk pada saat kita mau melakukan belajar. Jangan sampai kita mengasihkan sampah, gitu. Tahun 2050 kita akan susah-susah. Kemana-mana kita ngambil ikan, dibuka, isi perutnya, isinya plastik. Yang ujung-ujungnya itu karena kita. Maka kita harus berbuat sesuatu supaya sampah plastik ini tidak kembali lagi ke manusia. Yang paling bagus ya. Saya akan menjaga lingkungan karena lingkungan ini akan kita wariskan kekenak cucu kita, keketurunan kita. Pilihannya dari kita. Sampai dengan film ini dirilis, kita sedang terancam oleh pandemi COVID-19. Pandemi membuat manusia mengambil jarak dengan sesama, juga dengan plastik. Penggunaan plastik menurun karena manusia hanya diam di rumah. Di Jakarta, terjadi penurunan jumlah sampah hingga mencapai 620 ton per hari. Di Bogor, penurunan jumlah sampah mencapai 100 ton per hari. Kualitas udara di Indonesia, khususnya kota Jakarta, jauh lebih bersih lantaran area. Karena wabah virus corona polusi udara di China justru berkurang drastis. Pada ozon di planet kita sekarang menyelamatkan. Namun bagaimana setelah pandemi ini usai? Nah, kalau saya berpikir, nanti kalau saya sudah mati, kemudian nanti ditanya malaikat, kamu dulu ngebuang sampah berapa banyak nih? Ini akibatnya loh, nanti jangan-jangan dikasih lihat, oh ini sampah yang sudah saya buang sembarangan ke sungai, nanti dimakan sama ikan, ikannya ini, 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 ini. Waduh, kayaknya sudah selesai, banyak nih. air. Dalam satu tetes air, ada berjuta kehidupan, berjuta bentuk. Yang kamu lihat sekarang ini bukanlah luar angkasa. Ini adalah sebuah galaksi tersendiri, semesta tersendiri, dalam setetes air. Pencarian tanda kehidupan di ujung semesta selalu berasal dari pencarian akan air. Likud water has been found on Mars. Scientists have suspected that frozen water could survive in permanently shadowed craters as a mobile space telescope has directly imaged what may be plumes of water vapor on Jupiter's icy moon, Europa. Di tangan eksploitasi manusia, air menjadi sumber hidup, sumber peradaban, sumber energi, transportasi, industri, agrikultur, rekreasi, dan akhirnya, gaya hidup. Melihat yang baru, kemudian dengan teknik fotografi, secara visual menarik gitu ya, wah pengen juga ya, hari ini dia menjadi trend, minggu depan dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Konsumen tuh di brainwash bahwa busa sama dengan bersih. Busanya banyak, lebih keesat itu lebih bagus. Coba lah misalnya kita pakai untuk keperluan mandi cuci dalam satu hari sekitar 50 gram misalnya. Sedikit, sedikit, sedikit. Ada berapa juta orang? Air yang kita anggap akan dan selalu ada, bukanlah sesuatu yang selalu ada dan berasal dari bumi. Air berasal dari luar planet ini. Dari meteor-meteor yang dinamakan carbonaceous chondrite yang kaya akan H2O dan karbon. Meteor dan asteroid S yang kaya akan air ini dalam sistem tata surya terbentuk di luar batas lelah matahari. Dan selama proses penciptaan bumi, terus datang dan bertabrak-tabrakan dengan bumi. Jika kita perhatikan baik-baik, laut, atmosfer, dan segala yang ada di lapisan terluar bumi ini, sangat tipis dibandingkan dengan mantel dan inti bumi. Jumlah air sangat sedikit dan terbatas, terutama jumlah air tawar dan air bersih. Bayangkan, hadiah yang sangat langka dari semesta untuk bumi ini. Hadiah berupa air, berupa kehidupan. Selain air, kehidupan pun bersiklus. Standar kecantikan punya siklusnya sendiri. Standar tubuh yang ideal, kulit yang ideal, wajah yang ideal, penampilan yang ideal, pakaian yang ideal. Semuanya terus berputar, terus berubah. Fast fashion adalah sebuah terminologi yang akhir-akhir ini populer yang menggambarkan betapa cepatnya siklus hidup sebuah fashion. Setelah lu jalan-jalan kemana gitu, eh bagus nih, kurang gitu. Berapa? 30 ribu doang gitu. Oh udah, belilah gitu. Beli, terus lanjutkan rumah kayak, kok gue beli ini ya? Anjing apaan? Beletak lagi, terus lu beli lagi, gitu lagi. Untuk memproduksi sebuah celana jeans, dibutuhkan 6.500 air. Kawas katun, 2.700 liter air. Sedangkan tubuh manusia, hanya butuh 600 liter untuk diminum per tahun. Ditambah dengan pola persaingan industri yang berusaha menekan biaya produksi sekecil mungkin. Para buruh dan bekerja di mata rantai terbawah menjadi pihak yang paling terdampak dengan kebutuhan untuk berpakaian dan bergaya. Namun, itu belum semua. Ternyata, dampak negatif bagi air dari limbah gaya hidup berpakaian tidak kalah dengan detergen yang kita pakai untuk menjaga penampilan diri. untuk mencuci pakaian, wajah, tubuh. 70% persoalan air itu terdampaknya dari limbah domestik. Mungkin orang bakal berpikir, wah, ini sungai, ada limbah industri nih. Padahal, sebagian besarnya itu dari limbah rumah tangga. SLS adalah bahan kimia yang wajar ditemukan di dalam kandungan produk-produk pembersih dan kecantikan. Beberapa penelitian mengaitkan kandungan ini dengan resiko kanker, iritasi kulit, dan pencemaran lingkungan. Senyawa ini biasanya ditambahkan di sabun atau di skincare gitu ya, menghasilkan busa gitu. Jadi dia bisa membilas kotoran, bahkan minyak. Bisa aja sabun yang gak ada busa dan bersih. Pelan-pelan tuh konsumen itu kayak di brainwash bahwa sabun makin banyak gebusanya itu tuh makin bersih. Padahal, it's actually not true. Sabun saja ini gak mudah degradable masuk ke water stream kita, masuk ke sewer dan yang lain-lain. Ini yang menjadi problem. Gak pernah kepikiran kan selamanya kita pikirin fokusnya di packaging, di plastik, dan segala macem. Tapi ternyata yang gak kelihatan itu loh yang udah disirem masukkan ke selokannya itu yang kita gak pernah ngeh, gak gak pernah pikirin gitu kan. Ternyata itu dampaknya tuh jauh luar biasa. Lebih gila lagi. Mau gak gitu mandi di hari pertama nanti mandi lagi di hari ke-10 gitu misalnya karena biar nunggu LAS-nya larut dulu misalnya di alam gitu. Sebuah penelitian di Institut Aerospace Stuttgart menemukan bahwa air menyimpan suatu bentuk memori secara mikroskopik. Dari satu gelas air yang sama, saat diteliti tiap orang berbeda, gambaran mikroskopik yang dihasilkan juga sangat berbeda. Menghasilkan memori air yang berbeda. Saat satu jenis bunga dimasukkan ke dalam air, lalu air tersebut diambil dan dilihat secara mikroskopik, hasilnya menyerupai bunga tersebut. Saat jenis bunga lain yang dimasukkan, kemudian secara mikroskopik pun, visual yang ada berubah. Semesta yang ada berbeda. Semesta seperti apa yang ada di dalam setetes air deterjen. Memori seperti apa yang kita rakam untuk semesta lewat tetes-tetes busa tersebut. Mencintai Udah mencintai darah, mencintai air, mencintai bumi dan segala isinya bukan sesuatu yang baru. Sejak tahun 90, istilah upcycle muncul dan populer. Upcycle yang berarti memanfaatkan barang-barang bekas untuk memberi nilai yang lebih, mengupgrade gerakan recycle yang hanya sekadar mendaur ulang. Upcycle mengajak kita kembali menginyat cara hidup nenek dan kakek kita yang penuh pertimbangan, tidak boros, yang penuh kesadaran dalam konsumsi. pandemik yang terjadi membawa orang merubah prioritas hidup. Kita jadi lebih mementingkan apa yang kita pikirkan. Buah pikir kita menjadi lebih orisinal dan lebih otentik karena tidak terbungkus oleh kebutuhan-kebutuhan kita untuk menunjukkan siapa diri kita. yang tadinya tidak bisa keluar rumah kalau tidak pakai baju merek ABC dengan parfum ABC dan makeup ABC. Sekarang menjadi lebih simple untuk menyikapi dirinya. 10 tahun ke depan orang yang lebih memilih meripair atau merinyu atau memperbaruhi bajunya dia yang sudah ada dibandingkan dia beli baju baru. Tempat gue aja itu kan tukang dietnya dekat pasar. Ada kain sisa di sana. Kalau misalnya tukang kaki diambil, itu diambil sama tukang baso sama tukang soto yang ada di pasar kebayaran lama. Itu buat lap turobak setelah itu dibuang. Terus akhirnya gue ke sana itu gue ambil gue bawa pulang terus gue olah di rumah gue potong-potong gue komposisikan itu gue oper lagi ke abangnya terus nanti dia yang ngejahitin. Jadi kayak secara gak langsung tuh kain sisa dari tempat dia yang gak kepake. Itu bisa ngasihin duit buat dia. Kesadaran tentang kosmetik fair trade dan ramah lingkungan sudah dimulai sejak tahun 70-an. dan walaupun pada akhirnya para pelaku kosmetik fair trade dan sadar lingkungan terus tergilas roda industri, jejak perjuangan kosmetik ramah lingkungan terus tumbuh. Memang ada drawback-nya karena dari segi harga itu jauh banget bedanya. Kayak SLS itu kan murah banget. Mungkin sekilo, 10 ribu, 20 ribu. Nah, kejadian kan kalau bahan-bahan natural itu sekilonya bisa juta-jutaan. jadi harganya berkali-kali lipat. Solusi itu bukan di produk. 80% solusi itu dari dalam diri kita sendiri. Dan itu semuanya mulai dari pikiran. Jadi yang sudah kita lakukan ini sebenarnya adalah memilah. Kita terlalu banyak memilah sehingga kita tidak tahu bahwa keseharian kita itu sebenarnya juga merusak lingkungan. Fast fashion, slow fashion, sustainable fashion, semuanya adalah berbagai bentuk pilihan. di satu pihak, fast fashion juga dibutuhkan. Karena ada orang yang tidak bisa membeli barang-barang slow fashion. Karena kebanyakan slow fashion harganya juga tinggi. Apakah kemudian berhenti membeli kaos? Nggak juga. Bukan industri yang harus dicolek. Tetapi diri kita dan mindset kita yang harus dicolek. Butuh nggak sih lo kaos? Lo kan kaosnya udah banyak. akan memberikan sebuah value enggak untuk diri lo. Karena sebenarnya kalau buat saya mencipta fashion itu adalah memberikan solusi. Menjadi sebuah titik bersyukur pada diri sendiri. air itu seperti cerminan. Apabila dia hidup bersama dengan manusia-manusia yang memang baik, itu artinya kita sadar cara utuh esensi hidup seperti apa. Maka air yang ada di dekat kita tuh pasti akan baik kualitasnya. Itu cerminan. di tengah rumitnya permasalahan pencemaran air, pemanasan global, kualitas hidup para buruh, konsumerisme dan industri, serta berbagai macam keruatan yang kelihatannya sangat kompleks. Mungkin kita bisa memulai perubahan yang sangat nyata dengan cara yang sangat sederhana. lewat gaya hidup, lewat pakaian dan sabun. Mereka kan politeis ya, kalau orang Rima tuh percaya banyak dewa. Cuman dalam agama mereka, mereka tuh berpikirnya Tuhan ya, atau dewa, itu maha menghukum, bukan maha pengampun. Makanya orang kota jadi suka berbuat dosa karena diampunin terus. Terus Tuhan maha penyayang. Enggak, kalau dirima, Tuhan tuh maha penghukum, Tuhan suka mengirim penyakit, gitu. Menurut mereka, Tuhan kita gak seren. Makanya akhirnya orang-orangnya juga jadi pada jahat-jahat. Bunuh diri, kalau kita tidak menjaga hutan kita, itu bunuh diri. Dan udah kelihatan kan sekarang. Pendidikan di sekolah sekarang ini gak memberikan awareness ke kita bahwa kita ini benar-benar ada di ujung tanduk, gitu loh. Kita ini sebenarnya lagi menghadapi kepunahan masal, gitu loh. Sekolah dan sistem pendidikan di Indonesia gak memberikan awareness tentang itu. Sebelum lanjut berbicara tentang kehutanan, kita perlu tahu dulu tentang konsep keragaman hayati atau biodiversitas. Arti biodiversitas adalah keragaman berbagai jenis kehidupan yang ada di bumi. Bagi kita semua yang tinggal di kota dan jauh dengan hutan, kehidupan alam liar mungkin hanya bisa kita lihat di televisi. Namun pada kenyataannya, udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan makanan kita semua bergantung pada biodiversitas. Beberapa contoh sangat jelas. Tanpa tumbuhan tidak akan ada oksigen. Tanpa lebah tidak akan ada proses pembuahan. Hutan adalah rumah bagi biodiversitas di bumi. Kalau bahasa kelise kan selalu dibilang hutan itu paru-paru bumi tuh. Aku melihatnya sih bukan sekedar hutan. Kalau kita menyianyikan pengetahuan manusia yang paham tentang hutan, yaitu orang rimba, masyarakat-masyarakat yang tinggal di hutan, kita semua yang akan rugi, gitu. Di bumi sudah ditemukan 1,7 juta spesies makhluk hidup. Dan diperkirakan ada 9 juta spesies yang belum ditemukan dan tercatat. Namun, hanya sejak 40 tahun terakhir, jumlah hewan liar di dunia berkurang hingga separuh. Se-pa-ruh. Peradaban manusia sudah menghantarkan spesies-spesies lain menuju kepunahan seribu kali lipat lebih cepat dibandingkan proses alaminya. Padahal, tidak ada satupun individu atau satu jenis spesies yang dapat hidup sendiri tanpa makhluk hidup lain. Kalau orang rimba bilangnya konsep kulkas. Itu aneh-aneh, karena mereka pakai bahasa kota. Mereka kan lihat kulkas ya di kota. Apa ini kulkas? Aku bilang, ini makanan. Kenapa ditaruh situ? Supaya awet. Supaya kalau orang mau perlu ambil, ambil sedikit aja. Begitu kenyang, yaudah nggak ngambil lagi. Sisanya ditaruh di kulkas. Oh, kami juga punya kulkas di hutan. Sehutan-hutan itu kulkas. Karena kami ngambil secukupnya. Besok mau ambil lagi. Orang kota menganggap hutan itu bukan kulkas. Mungkin kayak supermarket yang harus dijarah. Kalau buat orang rimba, kenapa aku ngambil sedikit? Karena besok saya perlu lagi. Yang mereka lakukan itu investasi. Aku menginvest kebaikan supaya besok kebaikan itu bisa aku ambil lagi. Selalu, dalam kalimat klise, kita semua berkata, melestarikan lingkungan untuk anak cucu kita. Dan sekarang, inilah suara anak cucu tersebut. Yang sebenarnya sudah sejak lama mengatakan hal yang sama. Dan di Indonesia, ada Salsabila. Pelajar berusia 16 tahun. Bersama dengan grup Jaga Rimba yang ia dirikan. Kalau kita lihat fenomena alam, bagaimana alam bekerja, ini kan nggak seharusnya seperti itu. Kita panik, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena di sekolah, kita nggak pernah diajarkan untuk peduli dengan sekitar kita. Sistem pendidikan di Indonesia itu kita selalu diajarkan untuk menghafal, tapi kritisnya itu nggak ada. Saat Salsabila masih bersekolah formal, ia menyerukan mogok sekolah untuk hutan. Rutin setiap Jumat, Salsa dan teman-temannya bolos sekolah dan berunjuk rasa. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar sekolah. Homeschooling. Dan menggunakan waktu yang ia punya untuk hutan dan lingkungan. Mogok sekolah untuk hutan pertama kali itu tanggal 13 Januari 2020. Waktu itu aku bolos sekolah. Langsung ke KLHK pagi-pagi. Ketika turun, ya memang nggak mengharapkan apa-apa, cuma mau ngeluarin marah sama sedih aja sih. Dan mereka awalnya ya kayak ketawa gitu lah, kamu idealis banget sih. Oh udahlah, sekolah aja dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya kalau mogok sekolah itu konsepnya Greta itu ya. Saking keselnya dia terhadap situasi yang, Nah ini kok hanya ngomong aja ini para pakar dan semua ini ya. Tapi kalau di Indonesia, itu tidak usah, tidak perlu dilakukan justru. Justru minta waktu kepada sekolah untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Tidak justru meninggalkan sekolah. Wah, kalau aku sih paling nggak mendukung kurikulum nasional kita. Kalau menurut aku, anak-anak masih nggak punya kepentingan ekonomi kan dan politik gitu. Sebenarnya kan setiap anak lahir sebagai saintis tuh. Punya keingin tahuan yang besar, punya daya kritis yang tajam. Budaya dan pendidikan yang menghancurkan mereka kan. Dan jangan aneh kalau ada sekolahan yang datang ke masyarakat pedalaman yang masih banyak kobra. Tapi begitu dikigit kobra nggak tahu cara ngobatinnya. Seharusnya kalau di sekitarmu banyak kobra, ya kamu harus tahu. Kurikulummu harus tentang kobra dulu. Yang lain-lainnya ya ntar kalau ada sisa waktu gitu. Nah itu aku betul-betul menyalahkan kurikulum nasional yang sudah banyak menghilangkan semua pengetahuan hebat nenek moyang kita. Jadi yang rugi kita sendiri. Ini bukan soal respek atau soal hilang atau enggak ya. Kita rugi sendiri. Banyak orang yang mati karena gigitan kobra. Padahal dulunya tinggal metik tuh daunnya. Sebenarnya aksi magok sekolah untuk hutan ini nggak hanya menekankan bahwa hutan ini penting. Tapi juga menjadi sebuah kritik untuk sistem pendidikan di Indonesia sekarang. Pendidikan di sekolah sekarang ini nggak memberikan awareness ke kita bahwa kita ini benar-benar ada di ujung tanduk gitu loh. Kami dua kali aksi tuh langsung dipanggil audiensi. Dan ketemunya langsung dengan Pak Wakil Menteri LHK. Tapi pas kalau ngelihat hasil audiensi sebenarnya agak sia-sia juga sih. Kami ini masih sekolah jadi mereka nganggapnya ini wah ini anak sekolah udah turun udah paham masalah hutan. Jadi jatuhnya lebih banyak kepujian-pujian yang sebenarnya nggak kita inginkan. Kita maunya mereka bilang oke kami akan turun ke lapangan. Enggak. Aku nggak tahu 10 tahun lagi apakah mereka akan merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Tapi yang pasti yang akan terkena dampaknya itu anak cucu mereka. Dan anak cucu mereka kita adalah salah satu bagian dari mereka. Hutan yang damai juga rupanya menyimpan koneksi yang kuat dengan patogen. Kebanyakan patogen tidak berbahaya bagi penghuni hutan. Karena mereka telah melalui proses evolusi bersama di hutan. Namun kemudian menjadi sangat berbahaya saat bertemu dengan manusia kota. HIV, zika, malaria, ebola, nipah. Semuanya berasal dari daerah perbatasan hutan yang digunduli. Kalau biodiversiti tadi terdisrupted, yaitu virus-virus akan keluar dari hotspot rumahnya masing-masing. Konsep keramat hutan. Secara ilmiah erat dengan bahaya patogen yang tidak dikenal tubuh manusia. Pilek gitu kan, kita batuk, kita masih bisa tetap jalan. Orang lima enggak, kena pilak langsung tumbang. Jadi secara genetik enggak terbiasa. Kalau saya, malaria langsung tumbang gitu ya. Mereka malaria tetap aja enggak, kayak bersin aja malaria tetap aja bergerak kemana-mana, enggak ada masalah. Makanya penyakit baru itu bisa betul-betul ngabisin populasi mereka. Ini waktu pandemi gini pada lari makin jauh ke dalam hutan. Karena mereka takut sekali ya. Jadi kalau dibilang ini menjadi waktu yang pas supaya bumi bisa menyembuhkan dirinya sendiri, mungkin aku bisa kritik bahwa enggak juga. Karena ini bakal terus berlanjut. Dan sistem ini enggak peduli. Mau pandemi, mau enggak. Eksploitasi harus tetap jalan. Misalkan yang kemarin, di Banyuwangi, tambang emas, tumpang pintu ketika lagi pandemi, polisi menjadikan alat justifikasi masyarakat berkerumen. Kan katanya enggak boleh. Masyarakat Banyuwangi ini berkumpul untuk menjaga supaya gunung mereka, ini enggak digali buat tambang emas, diusir, kriminalisasi terjadi, dikerok juga. Terjadi juga. Dan itu lagi masa-masa seperti ini. Baru bulan Maret kemarin. Rusaknya biodiversitas juga berpengaruh langsung pada perubahan iklim dan global warming. Dan permasalahan biodiversitas ini lebih gawat. Karena saat suatu spesies punah, tidak ada jalan untuk mengembalikannya. Namun, kita semua bisa berperan langsung untuk mencegah hal itu. Pengundulan hutan selalu dilakukan dengan alasan agrikultur. Membuka lahan peternakan, terutama sapi, minyak sawit, industri kayu, pertambangan, batu bara. Ini adalah produk-produk yang kita konsumsi setiap hari. Non-stop. Minyak sawit ada di hampir semua makanan. Mulai dari minyak goreng hingga coklat. Bahkan dalam sampo dan sabun. Hewan ternak membutuhkan konsumsi pakan ternak yang dihasilkan dari proses agrikultur yang masif. Kayu menjadi kertas. Furnitur. Batu bara menjadi listrik yang setiap menit kita konsumsi dengan rakusnya. Dalam semua komponen smartphone dan benda elektronik yang kamu pakai untuk menonton film ini, ada jejak industri pertambangan di sana. Dengan memilih dan mengkonsumsi produk makanan, sabun, dan sampo alternatif, hemat dalam menggunakan kertas, mengurangi konsumsi daging, hemat listrik, efektif memakai gadget, buka wawasan, tonton film dokumenter tentang lingkungan, bahkan sesederhana mengurangi makan gorengan, sudah merupakan kontribusi nyata dalam mencegah pengundulan hutan. Secara langsung, kita menyetop kepunahan masal, hanya dengan merubah pola pikir kita. Jadi jangan lo ngerasa lo pinter, karena sebenarnya bagaimana orang rimba melihat kamu, kamu harusnya malu loh dengan cara hidup kamu seperti itu. Berpikirnya terbalik gitu. Lalu orang seperti ini dari Jakarta datang ke saya, diri mbak, mengajari saya cara hidup yang lebih baik gitu ya, bilang saya bodoh, sok-sok ngajarin saya apa yang mau saya contoh gitu. Dimananya saya bisa kagum sama kalian, kalau kalian cara hidupnya begitu. Bumi ini bukan sekedar batu besar berpenghuni, yang berputar mengelilingi matahari. Kehidupan bukan hanya berada di permukaan bumi. Bumi adalah kehidupan itu sendiri. Tanpa bumi, tidak ada kehidupan. Ah, mana mungkin sebongkah batu yang mengelilingi matahari ini adalah makhluk yang hidup dan sadar, seperti kita. Manusia dengan otak dan kesadarannya adalah cerminan kesadaran kolektif bumi. Kesadaran bahwa kita adalah bumi. Bumi yang menjadi sadar dengan eksistensinya. Kesadaran bahwa kita semua dalam kehidupan ini saling terkait. Tidak peduli apa spesiesmu, negaramu, sukumu, apalagi agamamu atau Tuhanmu. Tidak peduli apa-apa, tidak tahu kami seorang diri, sehingga ke-kali 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 ke-kali. Pada kali mereka berfikir tentang membeli rumah, dan mereka akan menangkankan ke-kali ke-kali ke-kali, atau mereka ingin membeli kerana ke-kali ke-kali ke-kali, I didn't understand what leasing was until I was in university. If you told me that it's not fun to be in a private jet, I'd be lying. Like if someone asked you, hey man, you want to fly my private jet? I was like, sure dude, no, no. I also thought like, huh, it's like why is it that I have like a 7 series BMW and a 5 series and a 3 series? Like why don't you just buy the best, you know? It's like why bother with something cheap? That took a while for me to understand, to be honest with you. Manusia adalah spesies yang unik. Mungkin secara sepintas, kita menganggap otak yang besar dan daya intelektual yang tinggi adalah sesuatu yang membuat kita istimewa. Namun, keunikan manusia yang paling utama adalah kemampuan kita sebagai spesies untuk membangun sebuah kesadaran kolektif. Untuk membangun sistem. Mulai dari sistem suku, agama, birokrasi, kerajaan, kapitalisme, demokrasi, pasar saham, bahkan media sosial. Sistem diciptakan secara kolektif, namun ironis. Dalam sebuah sistem, selalu akan ada mereka yang berada di atas dan mereka yang berada di bawah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang populer, banyak yang tidak. Dan semua manusia yang berada dalam sistem tersebut, akan selalu menjadi bagian dari perlombaan untuk mencapai puncak. Menjadi yang paling berkuasa. Menjadi yang paling kaya. Menjadi yang paling populer. Dan berharap menemukan bahagia di sana. Kalimat kelise, uang tidak membawa kebahagiaan, terdengar sangat naif. I went to Stanford, and I grew up in a lot of very good schools in San Francisco. But when I went back to Indonesia, and I want to understand people, just the way that you want to interview me in Indonesia, and I can't. I probably lived about 20 years of my life in the family business, just basically being a puppet of my parents. And a lot of people probably look at me and say, like, hey, I'm really lucky. You know, I'm born into a rich family. I can have whatever I want. You know, and my family is very influential, so. So I should have it good. Like, all the doors should be opened to me. I should be happy. I should be lucky. The part that really made me feel sad was I wasn't happy. And, like, you know, and I can't talk to anybody about it, because if I talk to anybody, they say, hey, you should be happy. Because look at you compared to everyone else. One of the things that's hard about being in a family that has, you know, a lot of status and power is that you can't really talk to anybody because you have to be, you're told that you have to be careful. You can't. It's lonely, actually, being in this position. And as I talk to other peers in different families, you know, of similar background, I know many who feel the same way. It's a common thing. It's not just something to do with me. And my parents work really late hours, and so I was often in the office until 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, sometimes 5 o'clock in the morning. Nothing I did felt was right in front of their eyes. You know, I started having lots of personal problems, and my health was failing. My doctor said, like, I had a liver problem. They said that if I continue that way, I'm going to get cirrhosis and get cancer. And so that was really, really low point in my life. Uang hanya bisa membawa kebahagiaan sampai ke level tertentu. Korelasi tingkat kebahagiaan berpengaruh erat dengan uang, karena akan sulit untuk hidup bahagia saat kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman belum terpenuhi. Sejak 2016, istilah negara maju dan negara berkembang sudah tidak lagi digunakan oleh PBB. Hans Rosling, seorang ahli statistik dari Sweden, membagi negara-negara dunia menjadi 4 level berdasarkan rata-rata penghasilan di negara tersebut. Di negara level 1, sumber air berasal dari sumur. Makanan hanya satu jenis tanpa variasi. Tidur beralas dikar. Alat transportasi adalah kaki. Di negara level 2, mulai ada variasi makanan. Mereka bersepeda dan tidur di atas kasur. Di negara level 3, pilihan makanan semakin variatif. Mereka bersepeda motor, berekreasi, dan mulai masuk pendidikan tinggi. Di negara level 4, mobil adalah kendaraan sehari-hari. Rekreasi dan perjalanan dengan pesawat terbang adalah kewajaran. Konsumsi energi tinggi. Konsumsi protein tinggi. Lewat data statistik ini, kita bisa melihat seluruh negara bergerak menuju kemakmuran. Menuju level 4. Di tahun ini, Indonesia sudah berada di level 3. Satu level dengan China, Brazil, dan Meksiko. Namun, tingkat kesejahteraan umat manusia berbanding terbalik dengan kesejahteraan bumi. Semakin tinggi level kemakmuran suatu negara, tingkat konsumsinya juga meningkat. Jejak karbon yang dihasilkan juga meningkat. Jejak karbon adalah total emisi gas karbon yang dihasilkan dari proses konsumsi kita. Lewat bahan bakar, produksi barang-barang manufaktur, material, kayu, jalan, pembukaan lahan, bangunan, transportasi, dan satu yang paling krusial. Konsumsi makanan. Makanan menjadi sangat penting karena setiap manusia di bumi mengkonsumsi makanan. Setiap hari. Semakin makmur level hidup suatu negara, semakin makmur pula konsumsi makanan dan protein hewani mereka. Sekitar 70% dari seluruh fresh water atau sumber air bersih itu sebenarnya kita kasih ke peternakan hewan. Satu beef burger itu membutuhkan 660 galon air. Memproduksi protein hewani itu adalah cara memproduksi makanan yang sangat amat mahal dan resource intensive kalau kita ngomongin dari segi environment. Dan yang paling bahaya sebenarnya dia tuh nggak cuma menghasilkan CO2, tapi menghasilkan gas metan. Gas metan ini sifatnya tuh 20 kali lipat lebih menahan panas dan itu dihasilkan paling banyak dari peternakan hewan dibandingkan sektor-sektor yang lain. semua sektor transportasi kalau dikombinasi jadi satu itu tuh mereka kontribusinya sekitar 13% ke gas efek rumah kaca di dunia. Sedangkan 18% yang lebih besar itu datang dari peternakan hewan. sederhananya tuh kemarin laporan dari WWF. kalau kita manusia itu mengkonsumsi high meat diet, tinggi protein hewani. Kita butuh 4 bumi. 4 bumi itu hanya untuk makanan kita doang. Kita hanya harus pindah entah ke bulan, entah ke Mars, atau nggak tahu di mana deh. Sedangkan kalau kita yang benar-benar kayak whole food, berbasis nabati, tuh, kita bisa mencukupi semua kebutuhan masyarakat sekarang plus 4 miliar orang lagi. Bayangin. Apa yang baik untuk bumi, baik untuk diri. Begitu pun sebaliknya. Jumlah sel di dalam tubuh kita dibandingkan dengan jumlah mikroorganisme yang asing di dalam dan di atas tubuh kita ada 10 sampai 20 kali lipat lebih banyak daripada sel tubuh kita sendiri. Itu juga salah satu filosofi dasar daripada pandangan saya terhadap kesehatan dan tubuh. bahwa kita adalah mikrokosmo daripada makrokosmo. Saya kadang sebutkan bahwa setiap orang adalah planet. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, setiap orang adalah sebuah galaksi. Kita adalah bumi terdiri dari banyak makhluk. Bakteria, virus, prion, cacing, parasit-parasit yang lain itu adalah makhluk seperti kita di atas bumi ini. makanya kondisi bumi akan selalu dicerminkan di dalam tubuh kita. Mungkin pernah dengar salah satu hormon pembawa kebahagiaan yaitu serotonin. Serotonin itu banyak orang berpikir itu diproduksi di otak kita. Tapi ternyata 90% dari serotonin atau hormon pembawa kebahagiaan itu diproduksi di dalam pencernaan kita. Yang bahan bakunya adalah serat. Yuk kenal dulu karo jagat aleting dewi. Kita kenal dulu sama dunia kecil yang ada di dalam diri kita sendiri. Jagat besar ini adalah yang di luar diri kita. Ternyata semua ini adalah satu. Kepahaman itu bahwa kalau semuanya ada satu, ngapain harus ribut? Kita melawan ABCD. Lawang itu adalah bagian diri-diriku. Mengerti diri dulu, mawas diri dulu. Sektor peternakan kan berkontribusi 18% ke seluruh emisi gas efek rumah kaca. Kalau itu hilang, 18%, kita tinggal mengurangi sedikit lagi karbon untuk bisa menyelamatkan bumi sampai masih dalam batas yang bisa ditinggali oleh manusia dengan nyaman. Saya bekerja di pekerjaan di mana setiap dua minggu saya akan sakit. Dan saya pikir itu adalah badan saya memberitahu saya, saya tidak ingin melakukan ini. Dan saya mempunyai keusahaan. Saya tidak mempunyai, saya tidak mempunyai. Saya hanya menjadi coward. Saya tidak mempunyai, saya hanya hanya mempunyai rumah dan tidak menunjukkan. Dan saya berjalan di pertama dua bulan saya mempunyai dan mempunyai ke dalam hal yang mempunyai. Dan saya berharap adalah beberapa orang yang akan datang dan berkontrol dari penguat. Dan saya hanya ingin menjadi baik kepada orang-orang, karena saya ingin menjadi bahwa saya ingin menjadi bahwa. dan saya tidak pernah bagus dengan berbicara. Saya ingin melakukannya dengan musik, dan itu adalah hal-hal yang saya tahu saya ingin melakukannya. Dan saya tahu musik membuat saya gembira. Itu adalah kali pertama dalam hidup saya yang saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Itu adalah mulai ketika saya menjadi lebih baik. Yang namanya vegetarian itu jauh banget dari pikiran ku ya. Aku suka banget daging, aku suka banget barbecue, aku suka banget ayam dan lain-lain gitu ya. Pertama kali going vegetarian, banyak orang menganggap kita tidak normal gitu kan. Bahkan keluarga masih mencoba meng-convert kita menjadi tidak vegetarian gitu. Kita selalu mikir kalau kita mengambil keputusan atau pilihan hidup, entah itu pola makan, pola hidup, itu semuanya harus sesuai dengan kata hati. Dan kalau kita in tune sama kata hati kita, kita akan jadi questioning a lot of things yang dianggap normal sebenarnya. I was always listening to my parents in my mind. I was listening to my logic. Now I listen to the quiet voice. but it's a very soft voice. It never screams. It's a quiet voice. Suara hati itu dia berdiri sendiri dan dia ngeluruk tanpa boloh. Dia nggak punya rombongan. Nggak ada rombongan cemburu, nggak ada rombongan si takut, nggak ada rombongan kuatir, nggak ada. Berhenti. Just look at the mess you've made. Dan suara hati ini selalu tepat. Jawaban dari alam semesta yang murni yang tidak difilter dengan pikiran kita. Tiga tahun kemurannya, tapi saya tahu sekarang ada kemurannya yang saya bisa membuat living dari itu. Dan itu tidak terjadi kalau saya tidak listen to my heart. Dan mengetahui bahwa kalau saya melakukan, kemurannya pasti kemurannya terjadi. Sangat jelas. Dan kemudian ibu saya, mereka tidak mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba mereka menemukan konser. Dalam tiga tahun, tim kami menerima 3 Ami Awards. Kita menerima album terbaik. Kita menerima album terbaik. Kita menerima album terbaik. Kita menerima yang terbaik. Kita menerima yang terbaik. Ini kan perjalanan, Tok. Menerima yang pandu. Menerima apa yang sudah ada, dan diberikan, dan terberikan untuk. Bersyukur itu adalah sikap seperti itu. Menerima. Kita bersyukur untuk segala sesuatu. Bukan pasif. Banyak orang, ya sudah ini kita menerima. Ada orang buang sampah. Kita buangin kalau perlu. Apa yang setidaknya kita bisa lakukan, kita lakukan. Asal kita tetap mengacu sama sebenarnya pola makan nenek moyang kita. Sebagian besar itu berbasis nabati. Dan kita nanti akan bilang 90% ke atas idealnya. Dan sisa 10%-nya itu masih protein hewani. Ini masih menjadi pola makan planetarian. Bukan vegetarian. Bukan vegan. Bahkan kita nggak usah ngomongin plant-based. Tapi kita ngomongin pola makan ramah lingkungan. Pola makan planetarian. Ini tuh sebenarnya pola makan yang sesuai dengan anjuran dari climate change scientists. Kita actually bisa mereverse climate change dengan mengganti pola makan kita secara kolektif. Sebenarnya kuncinya, nggak apa-apa dilakukan imperfectly, tapi dilakukan kolektifly. COVID-19 sering dianggap sebagai waktu bumi untuk beristirahat. Hmm, tidak salah sih. Namun jika diartikan begitu, nanti setelah bumi istirahat sebentar, lalu kita akan balik lagi. Untuk rakus dan mengeksploitasi bumi lagi. Hakikat sesungguhnya dari pandemi ini adalah bukti dan pengingat bagi kita semua. Bahwa energi kolektif itu benar-benar ada. Lewat setitik virus yang sangat kecil, kekecauan global bisa terjadi. Lewat setitik perbuatan kita, baik yang dilakukan dengan penuh kesadaran, maupun yang teledor, sekecil apapun itu, akan punya efek bola salju yang sangat nyata bagi semesta ini. Saat semua orang berhenti dan diam, mendengar suara hati masing-masing, dan kemudian dengan penuh kesadaran bertindak, kita benar-benar bisa memulihkan bumi ini. Kesembuhan bumi itu benar-benar nyata, kalau setiap orang mau untuk ikut ambil bagian. Di semua bidang kehidupan, setiap hari. Kita hanyalah setetes air di samudera, hanya setitik debu kosmik. Namun bukankah samudera, hanyalah kumpulan dari tetes-tetes air? Ibu bumi, popo angkoso, mangku bumi, mangku angkoso. Sampai jumpa di samudera, hanyalah kumpulan dari tetes-tetes air? Sampai jumpa di samudera, hanyalah kumpulan dari tetes-tetes air? Serno ilang, kapeh nafsu ku, manumbahku, ibu kumi. Tetap, tetap, semangat juanku, ladu muruk, ing jerododoku, walang saseh, dati kemoku. Kuswa matoyo, langgem kesanmu, engson ngatek, setengah engjaka, manung galing, kau mula kusti. I'm all up in my head again Didn't think that it would come this summer Yeah, and although the sun will rise again Oh, I just wanna be on my own So far from where I wanna be Too many times I've lost my faith, yeah All of these city lights, they blind me I could feel it all slowly fade Yeah, I could feel it all fade away On the run Life has just begun Trying to find love within Even then I won't have to pretend I won't have to pretend Cause I've got love within Too much I still don't understand Too much I still don't understand I'm feeling again Baby, I'm trying to hold on Of this pain I'm feeling I close my eyes I close my eyes cause I'm terrified I am being alive And I'll be alright And I'll be alright, yeah Trying to find love within Trying to find love within Trying to find love within Even then I won't have to pretend Just pretend Cause I've got love within Love within Of the run Life has just begun Trying to find love within Cause I've got love within Cause I've got love within Think of that I won't have to pretend Cause I've got love within 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 Cause I've got love within